Intro Kecelakaan berujung maut yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia terjadi di Jalan Raya Larangan Pamekasan Tepatnya di Desa Montok, Kecamatan Larangan Pamekasan pada Kamis 22 Oktober 2020 siang Laka lantas yang terjadi tepat di depan wisata pantai Talang Sering itu melibatkan dua kendaraan Yaitu mobil sedan Civic Nopol L1055FE yang dikemudikan oleh Muhammad Iqbal Hamdani Kontra dengan mobil pickup Nopol M8186AB Ibda Bangbang Irawan selakukan di telaka lantas Polres Pamekasan menjelaskan Kendaraan mobil sedan dikemudikan oleh Muhammad Iqbal Hamdani, 21 tahun warga desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan Sementara kendaraan pickup dikemudikan oleh Taufikur Rahman, 35 tahun warga desa Manding Timur, Kecamatan Manding Semenep Sedan Civic dikemudikan oleh Muhammad Iqbal Hamdani dan dua orang penumpang lainnya Yaitu Giovanni, 21 tahun dan Muhammad Ubaidillah, 21 tahun Mereka sama-sama warga Kecamatan Larangan Pamekasan Selain pengemudi mobil pickup yang bernama Taufikur Rahman, diketahui terdapat dua penumpang lainnya Dan merupakan warga asal Kecamatan Manding Semenep Mereka bernama Asib, 47 tahun dan Kaprawi, 55 tahun Yang menambahkan dua orang yang meninggal dunia merupakan pengemudi dan satu penumpang mobil pickup Yaitu Taufikur Rahman, 35 tahun dan Asib, 47 tahun Sementara empat lainnya hanya mengalami luka-luka Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka dan berlangganan Thanks for watching Don't forget to comment, like and subscribe Terima kasih telah menonton